bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum welcome back to our channel 2d dava dan diva lintang katul istiwa terima kasih teman teman sudah berkunjung kembali ke channel kami ikuti terus ya kegiatan 2d dan mama papa 2d baik teman teman untuk kali ini teman teman bersama mama dan papa 2d ya karena 2d nya masih tidur sekarang mama dan papa 2d mau membersihkan aquarium ini tempat ikan cupang koleksi kami ikuti terus ya keseruannya nah ini dia teman teman aquarium ini tempat cupang cupang koleksi kami ini sudah waktunya dibersihkan dan diberikan perawatan nah pertama kita siapkan dulu ya teman teman air di dalam bak ya nanti air ini akan kita campurkan dengan daun ketapang kering yang sudah diolah biasanya untuk perawatan ikan cupang bisa menggunakan rendaman air ketapang ataupun bisa diteteskan dengan air biru khusus ikan ini ya teman teman dan juga bisa ditambah dengan garam ikan secukupnya saja jika tidak ada bisa diganti dengan garam dapur ya tapi jangan terlalu banyak nah teman teman untuk pembersihan tempat ikan cupang dan perawatan bisa dilakukan 3-4 hari ya teman teman apabila sudah kotor lebih baik segera dibersihkan karena motoran ikan cupang itu mengandung amoniak ya teman teman jika terlalu banyak nanti bisa meracuni ikan cupang itu sendiri nah ini teman teman ya sudah siap airnya tadi sudah diberikan garam dan juga sudah dicampurkan dengan daun ketapang keringnya nah ini kita tunggu ya teman teman sampai airnya nanti berubah warna menjadi kekuningan atau kecoklatan untuk perawatan ikan cupang airnya ini tidak perlu terlalu pekat ya air ketapangnya kecuali untuk ikan cupang yang sedang sakit biasanya memerlukan air ketapang yang pekat tapi untuk perawatan cukup airnya berwarna kuning atau kecoklatan saja ya ini kita siapkan dulu untuk membersihkan akuarium mininya ini saya gunakan sambun cuci piring ya nah sambil menunggu air rendaman daun pertama kita siapkan dulu ya alat untuk membersihkan akuarium mininya kita gunakan spons dan juga bisa dibantu dengan kuas ataupun ceket gigi yang sudah tidak digunakan ya untuk ujung-ujung akuarium ini yang terpencil nah kita ambil dulu ya ikannya satu persatu kita pindahkan ke dalam wanda nah untuk ini teman-teman ini ikan cupang jenis red koi multi ya teman-teman nah ini adalah jenis pelakat ikan jantan dewasa ya teman-teman ya kita pindahkan dulu kita mulai cuci tempatnya satu persatu kita buang dulu ya akhirnya kemudian kita cuci dan beri sabun ya teman-teman nah jangan lupa batu-batu batu-batu atau pasir hitamnya juga ya kita cuci karena biasanya kotornya juga nah ada disitu ya teman-teman jika sudah selesai bisa langsung kita siram dengan air yang mengalir kita bersihkan semua sisinya ya teman-teman kita buang airnya dan kita bersihkan lagi sampai airnya bersih jernih dan tidak berbusa ya teman-teman nah ini kita isi air sedikit saja secukupnya ikan ya teman-teman karena nanti aquariumnya akan diisi dengan air adaman laun petapang nah sekarang lanjut yang lainnya ya ini adalah jenis crown file atau serit berwarna merah ya teman-teman ini juga jantan dewasa nah kalau ini tadinya dia berwarna merah kemudian bermutasi ya teman-teman ikan cupang itu bisa bermutasi ya jadi bisa sampai usia dewasa dia masih bisa berubah warna nah ini dari merah menjadi putih biru ya teman-teman gak tau yang nanti jenisnya fancy atau dia akan jadi base girl bebas gelap ya atau gagal mutasi nah ini alhamdulillah sudah selesai semuanya teman-teman sudah bersih sekarang kita akan berikan air adaman daun petapangnya airnya sudah berwarna kuning ya teman-teman untuk dimasukkan ke dalam aquariumnya kita saring ya supaya kotorannya tidak ikut masuk ke dalam aquarium kita isi dulu ya teman-teman selamat menikmati 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 Alhamdulillah sudah terisi semuanya teman-teman untuk air rendaman daun ketapangnya ini jangan dibuang simpan saja untuk 3 hari ke depan nanti dipakai lagi untuk mengganti air ikan jepang yang sudah kontor kemudian jika sudah selesai kita rapihkan batu atau pasir hitamnya teman-teman batu hitam atau pasir-pasir hitam ini juga sangat berfungsi untuk memfilter air jadi supaya airnya tidak terlihat cepat kotor dan kotorannya tidak terlihat jadi menggunakan pasir atau batu ini bisa tersamarkan sehingga air ikan jepangnya bisa terlihat lebih jernih yang teman-teman dan awet jernihnya Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman membersihkan dan merawat ikan jepang nah ini dia teman-teman yang tadi jenis pelakat red red koi multi ya dan jenis serit atau krontail merah ya bisa dilihat ya perbedaannya antara pelakat dan serit atau krontail kalau krontail itu bentuk siripnya dan bentuk siripnya itu dia seperti mahkota ujung-ujung mahkota pajak gitu ya kalau pelakat dia bulat baik teman-teman terima kasih ya sudah mengikuti mama dan papa 2D jangan lupa dukung channel kami dengan like komen share dan subscribe assalamualaikum